Kepita sama Allah rezeki, sehat dalam taat, hati bersih, hati lapa, lunas hukta, itu rezeki. Kepita sama Allah rezeki. Kepita sama Allah rezeki, sehat dalam taat, hati bersih, hati bersih, hati bersih, hati bersih, hati bersih. Di dalam rezeki yang Allah titipkan padamu, ada sekelompok orang yang tak punya rezeki itu. Kakak-kakak yang punya suami, bersyukurlah. Berapa banyak orang-orang di muka bumi ini hari ini, ditinggalkan meninggal oleh suaminya. Ada yang suaminya diambil orang tak balik-balik. Kita yang masih ada suami baik, suaminya ngajak kita ke surga, baik-baiklah. Sayang-sayang. Jangan pernah berpikir kecil, saya ini cuma jualan lupes Ustaz, saya ini cuma jualan kue Ustaz, jualan gorengan. Selama yang ibu hasilkan halal, pasti jadi kebaikan. Tapi kalau duitnya haram, walaupun banyak, pasti jadi masalah. Paham kira-kira? Paham. Maka minta sama Allah ikut saya. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kami semuanya. Berikanlah kami semuanya. Rezeki. Rezeki. Yang banyak. Yang banyak. Halal dan berkah. Lagi nyapu, ya Allah berikan kami rezeki. Banyak. Ngapa banyak? Ngapa rezeki? Karena rezeki tidak mesti berbentuk. Uang. Bisa kebun 2 hektar. Ya. Bisa hadiah umroh. Bisa badan sehat dalam taat. Ngapa sehat dalam taat ayaman? Karena ada orang sehat bikin maksiat. Betul tak? Maka minta sama Allah rezeki. Sehat dalam taat. Hati bersih. Hati lapa. Lunas hukta. Itu rezeki. Banyak. Ada yang bilang sama saya tadi malam. Ngapa pula banyak Ustadz? Nanti sombong. Oh saya bilang orang punya duit banyak sombong? Memang ada. Tapi orang punya duit banyak rendah hati? Juga banyak. Jangan keseringan nonton sinetron. Nengok orang jahat sombong. Banyak. Orang-orang kaya. Yang baik hati itu banyak. Yang lebih parah adalah. Udah lah biskit. Sombong. Ngapa banyak ayaman? Supaya bisa sedekah sama orang. Jadi kalau jenguk orang sakit. Ala kasihan dia tuh. Bukan kasihan. Tapi kasih. Kasih buah. Kasih obat. Kasih doa. Kasih uang. Itu namanya. Kalau rezekinya banyak. Bisa ngasih orang. Halal. Ngapa halal? Supaya doanya diterima Allah. Duit halal banyak. Coba bilang. Duit halal banyak. Banyak duit halal tuh. Banyak. Yang haram juga banyak. Ngapa berkah? Ustaz Ayaman. Ngapa harus berkah? Berkah itu. Supaya bertambah ketaatan kita sama Allah. Makin kaya. Makin rajin sholat. Makin kaya. Makin dekat dengan masjid. Makin kaya. Makin bagus baca Qur'annya. Makin sukses. Makin rendah hati. Makin banyak sedekahnya. Makin sembunyi-sembunyi. Itulah berkah. Namanya sedekah badai. Mau tau gak sedekah badai? Ini dia. Mari logonya. Saya approve yang ini. Baitul Mal Samarinda yang bikin. Ini logonya. Langsung dipoto bang. Jadikan. Jadikan sebagai. Gantungan kunci. Mainkan dengan merdu. Sedekah badai. Banyak. Diam-diam. Ikhlas. Apa sedekah badai? Mantap gak? Keren atau keren sekali? Keren sekali. Daripada sedikit. Tapi diungkit-ungkit. Coba dilah. Berapa ibu nyumbang masjid itu? Seratus. Seratus juta. Seratus rupiah. Ilahilallah. Yang itu nyumbang seratus juta. Senyap. Tak ada bunyi. Namanya tak ada. Dia tak pernah cerita. Orang pun tak kenal siapa dia. Rupa dia yang nyumbang seratus juta. Senyap. Jadi minta sama Allah. Supaya bisa sedekah badai. Apa sedekah badai? Banyak. Diam-diam. Ikhlas. 섭. Aos avez. Aos puluh. Aos puluh. Aos puluh. Aos puluh. O ru כל. O ru penuh.